Puluhan ibu rumah tangga di desa Bungin, kecamatan ala Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini mengikuti lomba renang gaya bebas dengan jarak lintasan 500 meter. Meski lintasannya lumayan menguras energi, namun ibu-ibu nelayan ini tetap semangat karena hadiah sudah menanti mereka di garis finis. Tingkah lucu atlet dadakan ini sontak menundang gelak tawa penonton yang hadir dalam festival tahunan warga kecamatan alas ini. Renang di sepanjang pesisir selatan selat alas ini menjadi sensasi luar biasa bagi para ibu rumah tangga ini. Karena mereka mampu menunjukkan jikalau mereka tidak hanya pandai memasak, namun juga pandai berenang layaknya atlet renang. Sementara camat alas Heridias mengatakan lomba renang tradisional ini adalah rangkaian festival agal untuk promosi wisata di wilayah kecamatan alas. Ajang ini juga untuk memupuk silatur rahmi antar warga di seluruh kecamatan alas. Ini cukup unik dengan melibatkan ibu-ibu, yaitu kegiatan nomor renang dan dayuk yang bisa ditunjukkan di umur ibu-ibu. Sehingga ini merupakan daya tarik bagi pariwisata pulau bungin yang dikenal sebagai pulau terpadat di dunia, yang dikenal sebagai pulau yang kambing makan kertas, begitu juga destinasi penunjang bungin yaitu Resto Apung. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, CAT TV